assalamualaikum salam sehat lo saya baru selesai membuat tester LED kembali dengan input 5V dan menggunakan IC55 pembahasan lengkapnya sudah ada di video sebelumnya ini kelemahannya masih terlalu terbesar PCB nya jadi tidak bisa disimpan atau ditutup tapi sini sudah berjalan ini sedang mencarger Oke kalian perhatikan terlihat bro saya nyalakan ini terbaca 87 volt jadi bisa mengukur banyaknya LED bila LED yang kecil-kecil seperti ini bisa kalian bagi tiga saja sekitar 25 seri bisa diukur Oke kalian lihat ini bila di shot tidak masalah bro walaupun tegangan tinggi kita coba kalian lihat tegangan tegangan LED nya 2,1 ini sebetulnya pembacaan voltmeter tidak benar-benar tepat tapi kita bisa memperkirakan seperti ini tadi bila terbaca 2,1 atau 2,2 artinya ini LED 3 volt paham ya Bro ingat lihat bila dibalik tidak akan nyala Oke saya akan coba ini saja positifnya kalian lihat bila karena ini tegangannya besar kita bisa coba satu persatu seperti ini atau kita mencoba langsung semuanya total jadi membutuhkan tegangan minimum 18,7 volt Oke ini juga bisa mengukur dioda dahulu saya coba kalian lihat anoda katoda 0,7 bila dibalik tidak terukur kemudian saya coba kri ini kri 3 volt Hai kemudian ini saja ini sudah DB ini yang paling penting DB minimum tegangan tester LED nya sekitar 45 jadi kalau dibawah 45 tidak akan bisa mengukur DB kalian lihat DB bila dibulak-balik terukur 22 kita balik terukur artinya DB ini masih bagus Oke akan saya coba sekarang zener ini zener 5,1 ini anoda katoda kalian perhatikan seperti dioda biasa 0,8 Hai anodanya 5,2 Hai paham ya Bro tidak begitu tepat ini tergantung dari besar arus yang kita set oke oke bagaimana rangkaian lengkapnya dan cara penyulerannya melanjutkan membuat tester yang akan saya buat tester auto fold portable Hai jadi saya karena ini menggunakan 5 volt jadi saya menggunakan powerbank saja saya seperti ini atau bisa kalian buat tapi yang saya cari agar tempat baterainya bisa digunakan ini saya rancang sebetulnya sudah pas tapi masih terlalu besar tapi tidak apa-apa jadi yang ditambah powerbank Hai kemudian Hai kemudian resistor Hai setelis saja rb rr saja Hai dan ini probe Hai rup positif dan negatifnya Hai rup negatif kemudian dibutuhkan voltmeter Hai saya menggunakan voltmeter 100 volt kalian pasang disini saya tulis ini saja Hai nifo meter Hai kemudian positifnya 5 volt negatifnya ground positifnya sama dengan ini kalian gabung negatif Hai pahamnya bro Hai kemudian yang belum menghitung nilai besar airnya ini kemarin berdasarkan hasil percobaan tegangan V out maksimum 90 volt tegangan disini Hai ke teorinya Hai saya misalkan saja bila kalian menggunakan untuk mengukur lab paling kecil yang ada di pasaran artinya arus yang mengalir di lab tidak boleh melebihi 20 miliampere Hai pasti rusak bila lebih dari 20 miliampere kebro kemudian Hai karena ini 90 volt menggunakan rumus V sama dengan I kali R jadi R sama dengan tegang Hai tegangannya kita buat saja 90 Hai kalau tidak salah 90 kemarin Hai Oh yang baru melihat video ini untuk ininya percobaannya bisa kalian lihat video sebelumnya Hai beresnya ada pada deskripsi Oke kemudian ini kita buat maksimum 5-5 agarlah tidak putus 20 miliampere saya hitung dahulu ke didapat 4500 Oh karena ini tegangannya besar artinya daya daya di air juga besar kita hitung pr-daya Hai iku arat kali R Hai jadi Hai inginnya 20 miliampere dikali 4500 Hai didapat Hai didapat sekitar 1,8 Watt Hai jadi air yang dibutuhkan saya tulis saja 4500 Ohm 1,8 Watt Hai ini nilai air paling kecil Hai jadi agar amannya nanti dalam perhitungan ke misalkan saya airnya yang ada saja misalkan saya menggunakan air seperempat Watt saja seperti ini yang kira-kira saja Hai ke misalkan air yang ada seperempat Watt kalian perhatikan cara menghitungnya Hai agar didapat 1,8 Watt Hai jadi 1,8 Hai dibagi seperempat Atau kira-kira maksimum 2 Watt 8 buah Hai jadi untuk mendapatkan resistor 1,8 Watt minimum diparalel 8 buah Hai ke untuk menentukan banyaknya resistor yang digunakan yang ada yang seperempat Watt kita tinggal kali saja minimum 8 misalkan 4500 dikali 8 ini paling sedikit bro tinggal kita paralel saja 8 buah Hai didapat 36k Hai jadi bisa kalian paralel 36k sebanyak 8 buah saya cek dahulu tebro rupanya adanya saya 47k Hai jadi agar bisa digunakan ini tinggal kita kali saja kita coba saja jadi tinggal kita kali 4500 dikali 10 saja dapatnya 45k kemudian bila dikali 11 ke bila dikali 11 terlalu besar didapat sekitar Hai hampir 50k Hai jadi saya gunakan 10h saja Hai jadi saya paralel 10 resistor 47k Hai jadi bila dibagi nanti kita ukur saja hasilnya ke Bro sudah jadi ini 10 buah saya paralel resistor 4k 7 sorry resistor 47k kalian lihat jadinya 4600 sedangkan yang kita butuhkan 4500 jadi ini lebih besar artinya lebih aman paham ya Bro jadi ini saya gunakan saja Oke Bro sudah jadi modul ini ada tiga positif ground dan output outputnya yang ini di positif ground kabel kuning output kemudian meter positif ground kabel putih pengukur tegangan gabung dengan proof positif kalian lihat ini outputnya R output kabel kuning R kemudian proof positif dan pengukur tegangan meter kabel positif saya ambil dari baterainya saja kita coba ini terlalu pas tempatnya terlalu mepet terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton